nah jadi kopi lanang itu bedanya dia satu buah satu satu ini bundel nah satu satu ini enggak banyak kayak gini orang-orang itu setiap satu ini jarang makanya nanti pas panen itu dipilih nanti dia ngata pemirannya ini kopi lanang kok bisa dua apa nih sih ini kan satu Oh ya bener-bener ini lah jadi guys mungkin rasanya beda kalau untuk pengamatnya ya Pak ini gua baru tahun ya ada kopi lanang alias laki-laki dan juga kopi perempuan yang cewek dua yang dua itu yang cewek itu yang dua pada umumnya seperti yang kebanyakan jadi ini pejantan pejantan lah pejantan guys jadi dia memang satu butir full 11 butir full jen satu satu biji satu ini paling-paling ada satu jadi satu gerombol ini biasanya ada satu laki-laki ternyata ya itu dipilihin itu menjadi great super ya super ah jadi ada great ah tapi juga ada great super ngasih milihin kopi yang super itu Oh very nice ya Sekarang wisurantui Nah sekarang sayangnya habis buat beli mobil kemarin habis beli mobil nanti-nanti lagi beli apa lagi bingung apalagi bingung jadi gitu guys jangan lihat mukanya 10-16 semuanya hasilnya hasilnya kita pun santai-santai aslinya saja dan kita pikirannya tenang beda kalau kita memang kerja dengan dituntut waktu time dan overload hatinya itu kasih nota kita kita bisa pikniknya tinggal apalah kita sama keluarga main ya kan makan kita sebenarnya simpel sehari satu piring tiga piring cukup banget itu aja yang banyak itu ya pengeluaran yang di luar yang memang tidak terlalu itu doang beres dengan Oke dan tapi kita terus ekspor kita ini udah lama kita nggak ekspor disini udah 10 tahun yang lalu sekitar ya gitu dan belum ada dulu kita saat sejak zaman sekolah Hai dengan lagi seneng meskipun dah dua-dua-dua yang masih masih muda bro dukem terus loh dan gitu dulu enggak pernah bikin untuk mencari petani aku nggak ada nggak ada tujuan ternyata hasilnya sangat lumayan warisan bapak juga sebenarnya di saya pun sudah mencoba berbagai penis waktu dulu di kampung kata Pak Winko aku kepala sekolah nah lahir disini harus buku saya disini tapi memang bukan jalan saya akhirnya saya harus kesasar ke tempat yang saya benci Jabodetabek gitu guys